Nah harapannya, kalau generasi muda Indonesia tertarik masuk politik, maka bekali diri dengan mental. Karena memang dalam dunia politik dibutuhkan mental yang kuat. Karena dinamikanya luar biasa, ujiannya luar biasa. Akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk juga harus siap menghadapi bully-bully yang tidak ada ininya begitu. Harus siap mental, tapi anak muda itu berani. Salah satu kekuatan anak muda itu berani, siap mengambil resiko. Jadi jangan-jangan ragu. Nah yang kedua, siapkan integritas kita. Karena begitu masuk dunia politik, kita juga harus punya prinsip yang tidak boleh kita korbankan. Prinsip antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Kita harus punya wawasan, pengetahuan, sekaligus juga pengalaman. Karena pada akhirnya kita ingin politik di Indonesia itu semakin berkualitas. Bukan diisi hanya oleh retorika, janji-janji kampanye. Tetapi diisi dengan narasi substansi yang memang mencerdaskan. Memang menggugah, bukan provokasi, tapi lebih kepada mengedukasi. Karena bagaimanapun dengan semakin majunya kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, maka masyarakat juga semakin berharap para pemimpin, termasuk para politisi juga semakin cerdas, semakin berwawasan, semakin memiliki visi jauh ke depan. Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu masuk politik, siapkan mental, bangun integritas, dan lengkapi dengan wawasan dan pengetahuan yang cukup.